Selamat pagi dok, nama saya Dinda Karuna, usia saya 28 tahun dok, dan alamat saya di Panjer. Oke bu, iya tesnya sudah sesuai, berdasarkan dari data yang saya punya, ibu datang untuk melakukan pemeriksaan kehamilan di. Gih benar dok, belum pernah sebelumnya dok. Oh belum pernah, baik ibu karena belum pernah, saya jelaskan dulu untuk pemeriksaan kehamilan ini, tujuannya untuk mengetahui bagaimana kondisi kehamilan ibu dan menentukan posisi janin, serta menentukan jantung janinnya. Pada pemeriksaan ini mungkin nanti akan posisi tidak nyaman, karena nanti ibu akan saya minta untuk membuka pakaiannya dan juga membuka tahanannya. Kemudian nanti perlu saya melakukan pemeriksaan dalam, tapi ibu tenang saja nanti krivasinya akan dijaga, karena nanti pemeriksaannya di ruangan tertutup dan saya ditemani oleh seorang perawat. Kalau ibu mau juga boleh ditemani sama anggota kordanya, apakah ibu bersedia? Iya bersedia dok. Oke baik, karena ibu sudah bersedia, silakan ibu ke kamar mandi dulu untuk berkemi, kemudian lepas pakaiannya dan menggunakan saru yang ada di kamar mandi, nanti silakan berbaring di bed, saya akan mencuri tangan dan menyiapkan aparat untuk bidang. Pada pemeriksaan kehamilan kali ini akan meliputi inspeksi abdomen, kemudian pemeriksaan leopold, pemeriksaan dengit dan tunjanin, pemeriksaan dalam kehamilan, dan pemeriksaan perfumetik klinis, sehingga menggunakan alat-alat berupa handscone steril, ponandoskop, handscone, spekulum vagina, kemudian menggunakan metran. Setelah menyiapkan udara dan bahan, kemudian pasien diminta untuk berbaring di atas bed dengan posisi telentang, kedua tangan di kiri dan kanan, kemudian pastikan area abdomennya telah terekspus sampai ke area di bagian pevis. Sebelum kehamilan pemeriksaan, saya sudah mencuci tangan prosedur penambangkah. Yang akan saya lakukan pertama kali adalah inspeksi abdomen, di mana inspeksi abdomen ini saya akan melihat apakah terdapat adanya kelainan pada abdomen pasien, melihat apakah adanya tanda-tanda inflamasi, apakah ada benjolan, apakah ada pembengkakan, edema, maupun bekas luka yang kiranya nanti dapat menghambat proses pemeriksaan. Pada pasien ini semuanya tampak normal dan tidak ada masalah maupun hambatan untuk pemeriksaan selanjutnya. Setelah melakukan inspeksi, saya akan menentukan dengan pemeriksaan pelkasi meliputi fundus uteri dan juga leopold. Pertama, untuk fundus uteri, saya akan menentukan terlebih dahulu lokasi fundus uteri itu dengan merabahnya menggunakan tangan. Fundus uteri telah ditemukan, letaknya sekitar tiga jari di bawah prosesur sipoideus. Kemudian setelah itu, saya akan merabah area simfisis dengan menggunakan tangan kanan dan mencari di mana letak tepi atas dari turang simfisisnya. Setelah menemukan tepi tulang simfisis, kemudian saya akan mengambil meteran dan memfiksasi batas mulai dari batas atas simfisis sampai ke batas fundus uteri yang tadi kita temukan. Kemudian dilakukan pengukuran, melewati, menyusuri linea mediana sampai ke tinggi fundus uteri tadi. Kemudian saya melihat pada pengukuran, pasien ini tampak tinggi fundus uterinya adalah 32 cm. Kemudian saya melakukan pencatatan. Setelah mengukur tinggi fundus uteri, saya akan menentukan dengan pemeriksaan leopold, di mana terdapat empat. Pemeriksaan leopold ini dilakukan dengan palpasi dan memberikan tekanan pada area abdomen, tujuannya untuk menentukan lokasi bayi tersebut. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan leopold 1. Pemeriksaan leopold 1 ini dilakukan di mana saya mengadap ke wajah pasien dan posisi saya di sebelah kanan pasien. Kemudian saya meletakkan kedua tangan saya pada fundus uteri pasien, yang mana pada pasien ini tingginya di 3 jari di bawah prosesus sipoideus. Kemudian setelah saya melakukan perabaan, saya menemukan perabaan berupa besar dan juga lembek. Jadi ini besar terkesan boko. Pemeriksaan leopold 1, saya memiliki pemiksaan leopold 2, di mana saya akan melakukan pemeriksaan dengan posisi masih sama mengadap ke wajah pasien. Dan kedua tangan saya berada di kedua sisi perut ibu, di kiri dan kanannya. Tujuannya ini adalah untuk menentukan pada sisi mana punggung dari janin itu berada. Dari perabaan ini, di sebelah kiri pasien atau di tangan kanan saya teraba bagian keras dan melengkung, sehingga ini terkesan punggung. Kemudian di bagian kanan pasien atau pada tangan kiri saya teraba bagian kecil terkesan tangan dan kaki. Setelah itu, saya akan melakukan pemeriksaan leopold 3, di mana posisi saya masih mengadap ke wajah pasien dan menggunakan satu tangan mencengkerang di area simpsis yang tujuannya untuk mengetahui apakah bagian apa pada janin yang berada di bawah perut ibu. Setelah dilakukan perabaan, pada pasien ini teraba bagian bulat keras dan terkesan kepala. Jika pada perabaan terasa besar lunak, maka itu adalah bokong. Setelah memastikan bahwa yang teraba adalah kepala, saya akan mencoba untuk mencengkerang kepala dan memegang di area lehernya dan menggoyangkan kepalanya. Kalau masih bisa digoyangkan, berarti kepala itu belum masuk ke pintu atas panggul. Tetapi jika sudah tidak bisa digoyangkan, maka kepala sudah masuk ke pintu atas panggul. Kemudian dilanjutkan dengan pemirsaan leopold 4. Pada pemirsaan leopold 4 ini, saya merubah posisi di mana saya mengadap ke kaki pasien. Dan posisinya masih di sebelah kanan. Saya melakukan perabaan dengan kedua tangan diletakkan pada simpsis dan posisinya membentangi kepala. Pada pasien ini, pemirsaan ini tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh bagian bawah janin telah memasuki pintu atas panggul. Setelah dilakukan perabaan, pada pasien ini, jari-jari kedua tangan saya bertemu atau membentuk konvergen. Artinya, belum atau baru sedikit ke bagian dari kepala janin yang memasuki pintu atas panggul. Namun, apabila pada pemirsaan ini tangan kita posisinya jari-jari berjauhan atau tidak bertemu atau divergen, maka kepala bayi sudah masuk pintu atas panggul. Setelah selesai melakukan pemirsaan palpasi dan juga leopold, saya melakukan dengan pengukuran DJJ atau denyut jantung janin. Pada pemirsaan ini, untuk menentukan DJJ, kita perlu mengetahui bahwa punktum maksimum pada DJJ itu bisa didengarkan pada daerah punggung janin. Di sebelah kiri maupun di sebelah kanan tergantung dari posisinya. Sebelum mencari punktum maksimumnya, pastikan kita sudah menentukan posisi janin itu. Pada pasien ini, dari pemirsaan yang sebelumnya, posisi punggung janin berada di sebelah kiri pasien, kemudian kepalanya berada di bawah. Jadi, saya akan mendengarkan punktum maksimumnya di sebelah kiri pasien dengan meletakkan funandoskop di bagian kiri perut ibu, lateral, lateral dari pusar dan sedikit ke bawah dari pusar. Ini pusatnya, kemudian lateral dan sedikit ke bawah. Kemudian, saya akan mendekatkan telinga dan mendengarkan denyut janinnya selama 1 menit sambil menghitungnya. Setelah 1 menit, kita dapat menilai denyut jantung janinnya normal atau tidak normalnya, yaitu 120-160 denyut per menit. Informasi tambahan, jika posisi bayi itu sungsang atau kepalanya berada di atas, maka posisi mendengarkannya berbeda, yaitu biasanya setinggi pusat atau sedikit di atas pusat kiri dan kanan tergantung dari posisi punggungnya di kiri atau kanan. Kemudian, apa untuk posisi bayi yang melintang? yang melintang, posisi mendengarkannya itu adalah mendengarkan denyut janinnya itu cenderung di sebelah kanan setinggi pusat dan di daerah punggung, begitu pun sebaliknya pada posisi kepala yang di sebelah kiri. Kepalanya di sebelah kanan, kita mendengarkannya cenderung di sebelah kanan dan sejajar dengan pusat. Apabila kepalanya di sebelah kiri, maka kita mendengarkannya cenderung di sebelah kiri sejajar dengan pusat ini. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan dalam pada kehamilan muda dan perfimetri klinis. Untuk kehamilan muda dan persalinan, kita perlu melakukan pemeriksaan dalam yaitu dengan menggunakan spekulum dan juga VT atau Vaginal 2C. Karena pemeriksaan ini perlu memasukkan tangan ke dalam vagina, maka saya sudah mencuci tangan, persudaran amangkah, dan menggunakan henskone yang steril. Pertama, saya akan mulai dengan inspeksi pada area organ genitalia eksterna. Apakah terdapat tanda-tanda inflamasi ataupun infeksi, kemudian melihat apakah ada pembengkakan ataupun luka serta tanda-tanda lainnya yang dapat menghambat pemeriksaan lebih lanjut. Jika tidak ada kainan, maka saya akan melakukan pemeriksaannya dengan inspekulum menggunakan spekulum. Kedua, saya akan melakukan pemeriksaan inspekulum menggunakan spekulum yang bertujuan untuk melihat keadaan jalan lahir. Sebelum melakukan pemeriksaan ini, pastikan bahwa alat spekulumnya itu sudah steril dan juga saya sudah melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu, yaitu dengan membersihkan area vagina menggunakan kapas yang sudah diisikan NHL melakukan 99% ataupun metadine. Kemudian, saya akan memasukkan spekulum secara perlahan. Dan setelah masuk, kemudian dibuka. Setelah terlihat area cervixnya dan juga vagina bagian dalam, lalu melakukan pengujian pada spekulum ini. Setelah selesai melakukan inspeksi pada bagian dalam, maka spekulumnya dapat dilepaskan kembali secara perlahan. Setelah itu, saya akan membalikkan dengan pemeriksaan VT atau Vaginal 2C. Saya akan menyisikan kedua labia mayora dengan menggunakan tangan kiri dan mulai memasukkan jari tengah, tangan kanan di bagian bawah vagina. Kemudian disusul dengan jari telunjuk yang mengarah ke belakang atas vagina dan melakukan palpasi pada cervix. Palpasi pada cervix ini dilakukan untuk menentukan dilatasi yang terjadi, berapa cm, dan persentase dari pendataran cervix itu. Yang keempat, setelah melakukan pembesaran cervix, selanjutnya adalah saya menentukan keadaan dari selaput ketubannya. Apakah masih utuh atau sudah pecah. Jika sudah pecah, maka tentukan warna, bau, dan jumlah air ketuban yang mengaruh keluar. Yang kelima adalah menentukan presentasi atau bagian terendah dan juga posisi berdasarkan dari denominator serta derajat penurunan janin yang berdasarkan dari stationnya. Yang keenam, saya akan menentukan apakah terdapat bagian-bagian kecil janin lain atau tali pusat yang berada di samping dari bagian terendah janin tersebut. Untuk primigravida, dilakukan pembesaran pelvimetric klinis ini tujuannya untuk mengetahui apakah panggulnya sempit atau tidak, sehingga bisa merencanakan dan menyalankan metode persahinan yang bisa diterima oleh pasien. Sebelum melakukan pembesaran ini, pastikan bahwa kita mengetahui berapa panjang tangan kita mulai dari bawah sampai ke ujung jari. Jadi, untuk panjang tangan saya ini adalah 17 cm. Sebelum memulai pembesaran pelvimetric klinik, saya sudah mencih tangan kembali dan sudah menghentikan handscone dengan menggunakan handscone yang steril. Pada pembesaran ini, saya memposisikan pasien tidak terlentang, kemudian meminta pasien untuk mengangkat kedua pahanya, menekup lututnya, dan membuka pahanya, sehingga posisinya adalah litotomi. Kemudian, saya melakukan aseptik pada area vagina dengan menggunakan kapas, kapas sublimat yang sudah diisikan dengan metadine dan juga ataupun NACL, ataupun alkohol, dan menyapukannya pada area vaginanya dari atas ke bawah, kemudian dibuang, kemudian melakukan lagi pada area yang sebelahnya, dari atas ke bawah, lalu dibuang, dan juga sekali lagi pada bagian tengah-tengah dari atas ke bawah, lalu kapasnya dibuang. Selanjutnya, saya akan meminta pasien untuk tenang saja, ibu jangan tegang, agar area vaginanya itu tidak menutup. Selanjutnya, saya akan melakukan fetish secara gentle, membuka labia dengan tangan kiri, lalu memasukkan jari tengah, lalu jari tengah tangan kanan, dan disusul dengan jari telunjuk, dan memasukkan ke dalam area vagina. Setelah jari masuk, saya akan mulai melakukan penilaian. Yang pertama, yaitu menilai bagian atas panggul yang tersusun atas promontorium, linea illuminata, kunjugata diagonal, kunjugata obstetrica, kunjugata vera. Untuk penilaian promontorium, normalnya tidak teraba. Untuk penilaian promontorium, normalnya tidak teraba. Jika teraba, itu berarti bisa menandalkan bahwa panggulnya sempit. Yang kedua, saya melakukan penilaian linea illuminata, yang dimana pelaporannya umumnya ada yang 1 per 3, 2 per 3, dan 3 per 3. Untuk menilai linea illuminata ini, kita perlu menggerakkan jari ke dinding yang ke kiri dan juga ke kanan. Ini adalah untuk menentukan seberapa lengkungnya pada area kiri dan kanan. Pada pasien ini, pelaporannya adalah 1 per 3 kiri dan juga 1 per 3 kanan. Kemudian, yang ketiga, saya melakukan penilaian kunjugata diagonalis, yaitu jarak dari os pubis yang di bawah ke promontorium. Kemudian, untuk kunjugata obstetrica, itu adalah jarak dari tengah os pubis ke promontorium, dan jarak kunjugata vera dari bagian teratas os pubis ke promontorium. Pada pemeriksaan ini, kita pertama kali dapat menentukan panjangnya kunjugata diagonalisnya, yaitu kita memasukkan jari kita, dan apabila ujung jari menyentuh promontorium, berarti panjang diagonalisnya itu sama dengan panjang jari kita. Pada pasien ini, ujung jari saya menyentuh promontoriumnya, berarti panjang kunjugata diagonalisnya adalah 13 cm, dan untuk menentukan panjang kunjugata veranya adalah 13 cm tersebut, dikurangi dengan 1,5 cm menjadi 11,5 cm. Untuk hasil pengukuran ini, masih dikatakan sempit apabila kunjugata veranya kurang dari 10,5 cm. Tesan pintu tanggul atas, luas. Selanjutnya, saya akan menilai bidang tengah panggul, yaitu dengan menilai sakrum, spina ischia dika, dan dinding panggul sejajar atau tidak. Yang pertama, sakrum. Masih dengan posisi memasukkan kedua jari ke dalam vagina. Kemudian di dalamnya itu, untuk menilai sakrum, yang dinilai adalah apakah sakrum itu cekung ataupun mendatar. Normalnya cekung, dan pada pasien ini sakrumnya cekung. Yang kedua, yaitu menilai spina ischia dika yang berada di sisi sebelah kiri dan juga sebelah kanan dari pasien ini. Yang kedua adalah pemeriksaan atau penilaian spina ischia dika. Yang terdapat dua, yaitu di kiri dan juga kanan. Normalnya, dia menonjol hanya saja. Yang perlu dinilai adalah derajat dari penonjolannya. Jika menonjol terlalu dalam atau penonjol yang terlalu besar, maka kepala bayi kemungkinan tidak bisa turun ke panggul. Dan pada pasien ini, terdapat penonjolan tetapi tidak terlalu besar. Dan yang ketiga, yaitu menilai dinding panggul. Yang dinilai dinding panggul di kiri dan kanan, apakah sejajar atau tidak. Untuk pelaporannya, pelaporan bidang tengah panggul ini, osakrum cekung, spina ischia dikanya menonjol, dan dinding panggulnya sejajar, yang menadakan bahwa aman dan tidak ada fraktur. Kesan bidang tengah panggul luas atau tidak sempit. Selanjutnya adalah yang ketiga, menilai pintu bawah panggul dengan menilai oskoksigeus. Pada pemesan ini, oskoksigeusnya itu, jadi kita mengarahkan ujung jari kita ke bagian bawah belakang, berusaha menentu oskoksigeusnya. Pada pemesan ini, kita menilai apakah oskoksigeusnya itu mobil atau tidak. Normalnya, mobil. Sehingga ketika kepala bayi melewatinya, bisa menurunkan oskoksigeusnya dan tidak menghindari terjadinya fraktur. Kemudian yang kedua adalah kita mengarahkan jari kita ke atas, dan merabahnya ke kiri dan ke kanan, untuk menentukan berapa besar artus pubis. normalnya, lebih dari 90 derajat agar kepala bayi bisa lewat. Namun apabila kurang dari 90 derajat, maka sempit dan kepala bayi nantinya akan susah untuk lewat, apabila melakukan persalinan secara provagina. Pelaporannya, oskoksigeus, mobil, dan artus pubisnya lebih dari 90 derajat, kesan panggul pada pasien ini adalah tidak sempit. Baik, Ibu, untuk pemeriksaan kehanyalannya sudah selesai saya lakukan. Ibu, silakan ke kamar mandi kembali untuk membersihkan diri dan menggunakan pakaiannya. Saya akan membereskan alat-alat serta mencuci tangan dan melepaskan APD. Setelah itu, Ibu, silakan kembali ke meja, akan saya sampaikan hasil pemeriksaannya. Baik, Ibu, dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan tadi, yang pertama dari inspeksi abdomen atau bagian petribu itu semuanya tampak normal, tidak ada kelainan. Kemudian, dari pemeriksaan tinggi kunus uteri, saya dapatkan bahwa tingginya itu adalah 32 cm, sehingga perkiraan untuk usia kehamilannya adalah 32 minggu atau 8 bulan. Kemudian, untuk pemeriksaan leopold atau yang menentukan posisi janin, dari perabaan tadi, posisi janinnya itu di mana saya menemukan bahwa posisinya, kepalanya sudah berada di bawah, posisinya itu memanjang, bokongnya berada di atas, kemudian punggungnya di sebelah kiri, dan bagian pelutnya itu teraba, terkesan di sebelah kanan. Dan kepalanya belum memasuki pin ke atas panggul. Kemudian, untuk pemeriksaan dengit dan penjeninnya itu normal, di atas dari 120 bit per minute dan juga kurang dari 160. Kemudian, untuk pemeriksaan dalam dan juga pemeriksaan dari pelvicnya itu, saya menemukan bahwa panggul, panggul ibu itu terkesan lebar, jadi apabila ingin mengencanakan kelahiran secara perpaginan itu masih memungkinkan. Untuk hasil pemeriksaannya, itu saja bu, nanti setelah ini ibu bisa pulang dan melakukan pemeriksaan kembali, dua minggu lagi ibu boleh datang ke sini. Namun apabila ibu merasa cemas dan juga khawatir dengan kehandilan ibu, kapanpun ibu boleh datang kembali ke sini. Apakah dari pemeriksaan saya tersebut, ibu ada pertanyaan? Tidak ada, dok. Baik, ibu. Jika tidak ada, terima kasih. Semoga sehat selalu, ibu. Iya, terima kasih. Sekian peragaan pemeriksaan kehamilan pada bantah hamil. Atas kesalahan dan kekurangannya, mohon dimaklumi. Terima kasih.